Assalamualaikum Wr. Wb Hai 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 ada mak lagi ces Di video kali ini saya akan berbagi resep Apem yang digulung membentuk bunga mawar Dengan menggunakan 100% gula aren dari mahora-hora Yang pertama jangan lupa membaca bismillah dan pecahkan 2 butir telur Kita kocok seperti ini Lalu masukkan 50 gram mentega cair Lanjut kita tambahkan air 500 ml 100 ml santan kental Lalu kita aduk lagi sampai rata Tambahkan 5 gram ragi instan Kita aduk lagi Kemudian 10 sendok makan gula aren bubuk murni dari mahora-hora Gula aren ini cocok untuk kopi, makanan, dan minuman Kemudian kita tambahkan 250 gram tepung terigu Kita aduk rata Kita tunggu sampai 10 menit Lalu kita bagi 3 adonannya Untuk bagian 1 Kita beri pewarna hijau Yang bagian 2 Kita beri pewarna orange Untuk yang bagian 3 Kita biarkan warnanya original Seperti pada mangkuk warna pink Tunggu sebentar sekitar 15 menit Lanjut kita bakar di teflon Seperti ini untuk yang bentuk mawar Setelah kue apemnya matang Kita lanjut susun kuenya dan kita gulung seperti ini Sehingga membentuk bunga mawar Sangat empuk Lanjut untuk warna original Sangat cantik Empuk lagi Yang ketiga disini ada warna hijau Kita bentuk seperti roti jala Seperti ini Seperti bentuk pagar ya Kita buat saja seperti ini Sampai adonan habis Ketika matang kita angkat Lalu kita gulung juga Seperti ini Sehingga membentuk bunga mawar Yang berbeda dari sebelumnya Lakukan perlahan Sampai semua adonan habis Cantik kan Lanjut kita buat saus kincanya Yang pertama tuangkan santan cair Lalu kita masukkan mahorahora gula aren cair Disini untuk tingkat kemanisannya Sesuai selera ya Yang ketiga Masukkan Daun pandan Daun pandannya boleh satu lembar atau dua lembar Masukkan maizena kucair Lanjut Kocokkan satu butir telur Kita aduk rata Dan kita masak Sampai adonannya mengental Lalu kita susun Kue Jadi deh Apemawar Dicosol dengan sausnya yang manis Rasanya mantul banget Happy di cook Dan sampai jumpa Bye Bye